Intro Dilansir dari Glora.co Cahyokumolo melawan Yang bisa berhentikan saya hanya presiden Desakan agar Cahyokumolo mundur dari jabatannya sebagai mendagri semakin santer Hal itu bermula dari namanya Yang disebut oleh Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah dalam sidang kasus suap izin Meikarta Desakan itu membuat politikus PDIP itu gerah Dia pun menjawab bahwa yang bisa memberhentikannya hanyalah presiden Sebagai pemilik otoritas atas jabatannya itu Saya gak komentar itu Yang bisa memberhentikan saya ya presiden Tegasnya saat ditemui usai menghadiri kegiatan dijen Duk Capil di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan Selasa 15 Januari Menyoal namanya yang disebut oleh Neneng Hasanah Cahyokum menganggap itu suatu hal yang wajar Enggak, saya gak terganggu Hal yang wajar kok Ia menceritakan proses Rapat apa adanya Katanya ada yang minta ini, ada yang itu Ia wajar saja Papar Cahyokumolo Mantan sejen PDIP itu mengaku tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Neneng Apalagi sampai menemunya Dia mengklaim percakapan dirinya dengan Neneng Dalam telepon saat itu merupakan yang pertama dan terakhir Sementara di luar hal pekerjaannya sebagai menteri Cahyok lagi-lagi menegaskan tidak pernah mengenal Neneng secara pribadi Enggak pernah berkomunikasi Ya di telepon itu saja Selama ini saya gak pernah ketemu dia Ya ketemu dia di acara-acara resmi Kemendagri saja Kalau kenal secara pribadi gak pernah Tegas dia Sebelumnya Kadif Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan Memberikan tanggapan atas pencatutan nama Cahyok Dalam persidangan kasus soal perizinan proyek Miikarta Tanggapannya itu disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter peribadinya Pada Senin 14 Januari Dia berharap Cahyok segera mengklarifikasi kabar tersebut Dan meminta bahwa apabila kabar tersebut benar Maka Cahyok harus mundur dari jabatannya Mas Ed Cahyokumolo mohon klarifikasinya Apakah ini benar? Jika benar sebaiknya Anda segera mundur dari jabatan Anda Bupati Neneng mengaku diminta Cahyokumolo Muluskan izin Miikarta Kicau nya